Al-Ambwa, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara Menemani ibadah padamu, juga hijrah hijrah Tahri Musyami Yaumis Syakki Diharamkan Berpuasa di hari Syak Hari yang kita ragu padanya Wahuwa Yaumis Salatid Min Syakban Iaitu tanggal 30 bulan Syakban Apabila di langit Ada sesuatu yang menghalangi Penglihatan terhadap hilal Seperti adanya awan mendung Maka hari itu dinamakan hari Syak Hari yang ragu Hari yang kita ragu Apakah masuk Ramadhan atau tidak Karena langit mendung Tapi secara hukum Masih dihukumi 30 Syakban Belum masuk Ramadhan Sebagaimana sudah kita jelaskan Dalam pembahasan cara menetapkan Awal dan akhir bulan Ramadhan Fa'inkana sama sahwan falasyakkan Aga tetapi Kalau Langit cerah Maka tidak ada keraguan Langitnya cerah Dan bulan gak kelihatan Berarti gak ragu lagi Memang belum masuk Satu Ramadhan Nah permasalahnya Kalau Langit mendung Mungkin muncul keraguan Jangan-jangan Bulannya ada Sudah masuk Satu Ramadhan Tapi tertutup awal Maka jemaah sekalian Gak usah kita khawatir Ikuti saja Seperti yang dikatakan Nabi SAW Sempurnakan bulan menjadi 30 Selamat kita Walaupun Sebenarnya bulan sudah muncul Tapi kita gak lihat Gak dosa kita Justru dosa Kalau kita menyelesihi Petunjuk Nabi SAW Nah jemaah sekalian Ketika hari ragu itu Lalu ada orang Mau berpuasa Dengan alasan Berhati-hati Jadi dia katakan Misalkan Jangan-jangan ini Sudah satu Ramadhan loh Untuk hati-hati Lebih baik kita puasa saja Maka ini hukumnya haram Walaupun alasannya Kedengaran baik Nah disini jemaah sekalian Ada faedah penting Berhati-hati Dalam beragama itu Harus tetap Mengikuti Ketentuan syariat Jangan kita Sok berhati-hati Tapi malah melanggar syariat Dan ini yang dilakukan Oleh orang-orang syiah Orang-orang syiah itu Sok mau berhati-hati Lalu berbukanya Sampai muncul Bintang-bintang Terbenang matahari Mereka belum mau berbuka Alasannya hati-hati Misalkan-akan mereka Yang paling takwa Sama dengan ini Mereka juga Mendahului puasa Alasannya berhati-hati Padahal Ada hadis melarang Sebagaimana ada hadis Memerintahkan Segera berbuka Kalau sudah terbenam matahari Begitu pula ada hadis melarang Berpuasa yang diragukan Dalil pengharaman puasa di hari yang meragukan Hadis yang diriwayatkan sahabat yang mulia Ammar bin Yasir Semoga Allah merindui beliau dan ayahnya Ia berkata Barang siapa berpuasa di hari yang diragukan padanya Maka dia telah bermaksiat Kepada Abu Al-Qasib Nabi Muhammad Hadis diriwayatkan Al-Bukhari Juga berdasarkan Sabda Nabi SAW Janganlah seorang dari kalian Mendahuli bulan Ramadan Dengan melakukan puasa Satu atau dua hari sebelumnya Kecuali ada orang yang terbiasa melakukan puasanya Hendaklah dia berpuasa di hari itu Tidak masalah Wal makna Arti hadis ini adalah Jangan seorang dari kalian Mendahuli bulan Ramadan Dengan cara melakukan puasa Yang dia anggap itu Untuk berhati-hati Dengan cara Dia berpuasa sehari sebelum Atau dua hari sebelum bulan Ramadan Dengan maksud Berhati-hati Ini dilarang oleh Nabi SAW Fa'inna sawmahu murtabitun birru'yah Karena puasa Ramadan Terikat dengan rupiah Melihat hilal Sebagaimana sudah kita bahas Dalam pembahasan Cara menetapkan awal Dan akhir Ramadan Fala hajata ila takalluf Maka tidak perlu Memberatkan diri Jadi jamanan sekalian Ini juga kaedah penting Dalam syariat Jangan takalluf Jangan memberatkan diri kita Syariat ini mudah Jangan memberatkan diri kita Ada pun Orang yang punya kebiasaan Melakukan puasa Maka tidak mengapa Misalkan Besok hari apa? Senin Maka besok Sudah tinggal Satu atau dua hari Sebelum Ramadan Padahal hadis Melarang berpuasa Sehari atau dua hari Sebelum Ramadan Tapi Kalau seseorang punya Kebiasaan Puasa Senin Tidak masalah Dia puasa Dengan niat Puasa Sunnah Senin Kalau dia Rubah niatnya Untuk berhati-hati Jangan-jangan Sudah masuk Ramadan Maka menjadi haram Puasanya Dia melanggar Hadis ini Karena kalau dia Niat Puasa Senin Misalkan Itu bukan termasuk Menyambut Ramadan Jadi gak boleh Kita menyambut Ramadan Dengan cara Berpuasa Sehari atau dua hari Sebelumnya Itu dilarang oleh Rasulullah S.A.W Di antara hikmahnya Kata para ulama Itu termasuk Cara kita Mengagumkan Bulan Ramadan Jadi berpuasa kita Di bulan Ramadan Dan juga Diperkecualikan Dari itu Dari larangan ini Puasa kodok Atau puasa nazar Karena keduanya Diwajibkan Jadi Kalau Puasa Tinggal satu hari lagi Tinggal besok Dan kita masih punya Hutang puasa Maka Tidak masalah Kita kerjakan Karena itu wajib Karena itu wajib Tapi kalau kita Rubah niat Untuk menyambut Ramadan Maka menjadi haram Baik